Bandit penyulam seri 2 dari 10 pendekar 4 alis jilid 9 Bab 9 Keberhasilan dan kegagalan Mengui selalu bersikap amat waspada walaupun sedang tidur Seorang laki-laki yang dikenal di dunia persilatan sebagai ular berkepala tiga tentulah seorang yang selalu waspada Kalau tidak kepalanya tentu akan telah lama ditebas orang walaupun ia memiliki 30 kepala Tapi waktu ia terbangun dari tidurnya malam ini, telah ada seseorang yang berdiri di ujung ranjangnya Sedang menatapnya dengan sepasang metu yang berkilauan Malam masih larut, di kamar itu tidak ada cahaya, maka ia tidak bisa melihat wajah orang ini Tiba-tiba ia merasa bahwa telapak tangannya telah penuh dengan keringat dingin Orang ini tidak bergerak, ia pun tidak Ia sengaja mengeluarkan suara dengkuran beberapa kali untuk membuat orang ini yakin bahwa ia masih tidur Tiba-tiba, ia bergerak dan berusaha meraih golok yang tersembunyi di bawah ketiaknya Tapi gerakan orang itu jauh lebih cepat Saat lengannya mulai bergerak, orang ini segera menekan pundaknya ke tempat tidur Tidak pernah seumur hidupnya ia bertemu dengan orang yang memiliki sepasang tangan yang demikian kuat Seandainya tangan itu menjepit tenggorokannya, nafasnya tentu akan segera berhenti Kenyataannya, nafasnya memang hampir saja berhenti Apa yang kau inginkan ia bertanya dengan suara gemetar? Jawaban orang ini sangatlah sederhana Uang, berapa banyak menguai segera bertanya Seratus ribu ta'al ternyata orang ini pun amat-amat Jika kau tidak bisa menyerahkan seratus ribu ta'al, aku akan mencabut nyawamu Aku akan menyerahkan uang itu mengeibahkan tidak bimbang sedikit pun Aku menginginkannya sekarang juga aku bisa memberikannya sekarang juga Orang itu tiba-tiba tertawa Aku tidak tahu kalau ketua meng adalah orang yang begitu murah hati Ketika ia tertawa, suaranya pun berubah Suara yang sangat ia kenal Luksia Feng ucap menguai dengan terkejut Ini aku, orang itu mengangguk Menguai menarik nafas dalam-dalam beberapa kali sebelum ia mengeluarkan keluannya Itu lelucon yang amat lucu Aku hampir mati ketakutan aku pun tidak merencanakan gurawan ini dari awal Luksia Feng menjawab sambil tertawa pertanda minta maaf Tapi aku merasa sangat kelembira Hari ini tuan telah menangkap si bandit penyulam Metsu menguai segera bersinar-sinar Di mana bos jin Luksia Feng tidak menjawab Tapi malah mengajukan pertanyaannya sendiri Ia telah pergi kembali ke kota Apakah racun itu memberi masalah pada dirinya Untunglah cuan segera membawanya ke tempat tabib si Si jingmu memang seorang tabib yang hebat Aku membawa seorang buronan Maka aku harus amat berhati-hati Itulah sebabnya aku hanya bisa mendatangimu pada malam hari Aku tidak bisa membiarkan para bawahannya menemukan tempat aku berada Aku mengerti Menguai menjawab Diam-diam Ia merasa sedikit lega Karena ia tidak mengajak Xiaohang menginap malam ini Ia tidak pernah membiarkan seorang wanita tetap bersamanya di malam hari Karena ia tidak pernah percaya pada wanita Ini adalah sebuah kebiasaan yang baik Sehingga ia memutuskan bahwa ia harus mempertahankannya Seandainya Luksia Feng menemukan seorang pelacur terkenal Seperti Xiaohang tidur di ranjangnya Maka ada kemungkinan Bos Jin juga akan tahu Dan itu bukanlah hal yang baik Luksia Feng terdiam dan berpikir sebentar Bisakah kau kirimkan pesan pada orang-orang mu di Yang Chong dengan menggunakan burung merpati Untuk memberi tahu Bos Jin agar menunggu ku tengah malam besok di pavilion tempat tinggal Raja Ular Dulu tentu saja Mengui melompat bangkit dari tempat tidurnya dan segera mengenakan sepatunya Burung merpati itu ada di belakang sini Kau juga punya tinta dan kuas di sini ya Mengapa kau tidak menuliskan pesan itu sekarang juga sebelum pergi keluar mengwei mengangguk dan menyalakan beberapa buah lentera sebelum mengeluarkan tinta Chuan Lu telah berhasil Minta Bos Jin untuk menunggu di markas Raja Ular tengah malam besok Bagi seseorang yang bekerja di enam pintu sejak masih kecil Tulisannya sama sekali tidak buruk Dan bahasanya pun mengalir dengan lancar Luksia Feng berdiri di sampingnya sambil tersenyum Mengapa kau tidak menulisnya dalam tulisan Xiaohuan? Dengan kera itu, informasi tidak akan bocor walaupun jatuh ke tangan yang salah Catatan, Xiaohuan adalah sebuah bentuk tulisan yang dikembangkan oleh King Si Wang, kaisar pertama China Sebagai bentuk tulisan pemersatu bagi seluruh rakyat China Selama masa dinasti Han, Xiaohuan perlahan-lahan berkembang ke dalam bentuk yang mirip dengan tulisan tradisional China yang kita kenal sekarang Tetapi, orang-orang terpelajar China masih mempelajari Xiaohuan karena mutu estetikanya Walau sebagian besar orang tidak bisa membaca Xiaohuan Tulisan ini masih digunakan dalam kehidupan sehari-hari Terutama sebagai segel Aku adalah orang tua yang tidak berpendidikan Mengwei menjawab sambil tersenyum mencela Aku bahkan tidak bisa menulis Da Zuan Apalagi Xiaohuan Tapi Tuan tidak usah khawatir Merpati ini semuanya dilatih sendiri oleh Bos Jin Mereka tidak akan tersesat Apakah ia bisa mendapatkan pesan itu pada waktunya Tentu mengwei meyakinkan dirinya sambil menggulung surat itu Dan memasukkannya dengan hati-hati ke dalam sebuah tabung kosong Yang berukiran amat indah dan terbuat dari sepotong bambu Di atas permukaan bambu itu ada Sebuah cap berbentuk api Kau akan mengirimkan pesan itu sekarang juga Aku akan pergi sekarang juga Ia menutupi pundaknya dengan mantel dan bergegas keluar Setelah menunggu sebentar Suara seekor burung yang sedang mengepakan sayapnya pun terdengar di udara Luksia Ofeng menunggu di kamarnya Menunggu sampai ia kembali Baru kemudian ia merangkap tangannya dan bersiap untuk pergi Aku akan pergi ke Yang Chong sekarang Mengwei bimbang sebentar tapi akhirnya ia bertanya Tadi aku keluar Tapi tampaknya tidak ada seorang pun di luar sana Memang tidak ada Lalu di mana nyonya pertama gongsan mengwei bertanya sambil tersenyum dipaksa Luksia Ofeng tersenyum Jika kau menahannya, maukah kau berjalan-jalan di luar sana bersamanya mengwei menggelengkan kepalanya Lalu bagaimana kau menahannya sebuah rahasia tidak akan menjadi rahasia lagi bila dibocorkan Luksia Ofeng menjawab sambil tersenyum santai Setelah mengantarkannya, aku akan bercerita bila aku sempat Chuan Lu benar-benar orang yang teliti dan cermat Seperti yang ku katakan dulu Jika Chuan Lu menekuni profesi kami Ia tentu akan menjadi orang nomor satu di seluruh enam pintu Tak terduga Luksia Ofeng hanya menarik nafas sebagai jawabannya Sejujurnya, aku tahu bahwa aku tidak akan pernah bisa menandingi bos jin kalian itu Tak peduli apapun yang aku lakukan Tapi Chuan Lu adalah orang yang menangkap nyonya pertama gongsan mengwei memprotes Luksia Ofeng tersenyum burung Ia membuatku bekerja keras untuknya Sementara ia sendiri bersantai-santai di tempat tidur Berdasarkan hal itu saja Kau bisa melihat bahwa ia jauh lebih hebat dariku Keadaan pavilion kecil itu masih sama seperti semula Satu-satunya perbedaan adalah orang yang duduk di kursi itu Jin Jiuling sedang berbaring di kursi dengan metal tertutup Air mukanya tampak cemerlang Dan suasana hatinya pun amat baik Makanan yang lezat dan mengenyangkan tadi masih ada di dalam perutnya Masakan Chuan Mai dari Taman Riang gembira itu memang bisa dianggap selalu memuaskannya Di samping itu, sekarang bandit itu telah tertangkap Ia bisa menikmati hidupnya tanpa perasaan cemas untuk beberapa tahun ke depan Ia merasa bahwa ia memang sangat beruntung Begitu mujurnya sehingga ia bisa mendapatkan seorang pembantu sebaik Luksia Ofeng Walaupun Luksia Ofeng belum tiba, ia tidak khawatir sedikitpun Karena ia tahu bahwa rencana Luksia Ofeng tidak akan pernah kacau Di atas meja ada secangkir arak persia Ia menyentuh kilauan arak di dalam cangkir yang gelap itu dan menghirup araknya dengan perlahan-lahan Menikmati rasanya dengan santai Ia memang orang yang tahu Kero menikmati hidup Tidak banyak orang seperti ini di dunia Walau Luksia Ofeng pun terkadang bisa menikmati hidupnya Sayangnya ia memang terlahir suka ikut campur dalam urusan orang lain Jin Jiuling telah memutuskan bahwa sesudah kasus ini selesai Ia tidak akan pernah lagi terlibat dalam urusan enam pintu Saat inilah ia mendengar sebuah bunyi di atas atap Itu bukanlah bunyi yang keras Hanya sesuatu yang mungkin saja disebabkan oleh seekor kucing yang berlarian di atas atap Wajahnya segera mengembangkan sebuah senyuman Ia tahu bahwa Luksia Ofeng tentu telah tiba Dan bahwa ia tentu membawa sesuatu yang berat bersamanya Bila Luksia Ofeng bergerak Ia tentu tidak akan pernah membuat suara sedikit pun Aku menghabiskan waktu siang dan malam dengan menyeret-nyeret peti yang berat ini kemana-mana Sementara kau duduk nyaman di sini sambil minum arak Tampaknya kau memang ditakdirkan untuk hidup enak Jin Jiuling baru saja meletakkan cangkirnya Waktu ia mendengar Luksia Ofeng menarik nafas di luar jendela Jendela telah dibuka, Jin Jiuling telah membukanya dari dalam Luksia Ofeng sendiri tidak masuk Tapi ia mendorong masuk sebuah peti bambu yang amat besar Aku bukan ditakdirkan untuk hidup enak Jin Jiuling tersenyum Aku hanya beruntung karena memiliki seorang sahabat seperti Luksia Ofeng Waktu ia menyelesaikan ucapannya itu Luksia Ofeng pun telah berada di hadapannya Nasibmu memang benar-benar lebih baik dariku Ia berkata dengan wajah yang kaku Kau memiliki teman-teman yang baik? Aku tidak Tugas ini sebenarnya memang sangat sulit Aku tahu kau akan marah Jin Jiuling tersenyum Itulah sebabnya aku telah mempersiapkan arak persia ini Untuk meredakan kemarahanmu Kendi emas itu telah berada di atas meja Araknya pun telah dituangkan ke dalam cangkir Jin Jiuling menyerahkannya pada Luksia Ofeng dengan kedua tangannya Aku sendiri yang mendinginkan es batu ini Dijamin bisa mendinginkanmu pula Luksia Ofeng pun terpaksa tersenyum Ternyata kau benar-benar hebat dalam hal membuat orang lain merasa senang Seandainya aku seorang wanita Aku juga mungkin telah jatuh cinta padamu Ia menerima cangkir itu dan meminum isinya dalam satu tegukan sebelum mengangkat peti bambu itu ke atas meja Menurutmu, apa yang ada di dalam peti ini apakah itu seorang penyulam Metu Jin Jiuling tampak berkedip-kedip Dia bukan hanya bisa menyulam bunga Tapi juga orang buta Metu Jin Jiuling pun tampak bersinar-sinar Luksia Ofeng benar-benar Luksia Ofeng Luar biasa ia mengacungkan jempolnya Aku tidak tahu sudah berapa kali dalam hidupku aku tertipu karena kalimat itu Luksia Ofeng tertawa getir Tapi anehnya, aku tetap suka mendengarnya satu ciuman, dua ciuman Tidak ada yang bisa mengalahkan ciuman Keledai Jin Jiuling pun tertawa terbahak-bahak Yang mencium tentu tidak akan pernah keliru masih sambil tertawa Ia membuat sebuah gerakan seakan-akan hendak membuka peti itu Tunggu dulu, Luksia Ofeng menghalangi jalannya Kenapa Jin Jiuling tercengang? Luksia Ofeng mengedip-ngedipkan matanya Apakah kau tahu siapa si bandit penyulam ini? Bukankah dia nyonya pertama gongsan? Luksia Ofeng mengangguk Dan apakah kau tahu seperti apa nyonya pertama gongsan itu? Ia bertanya lagi Tidak menurut dugaanmu seorang nenek tua Jin Jiuling tampak bimbang Tebak lagi, walau dia bukan seorang nenek tua Dia tidak mungkin muda Karena seorang wanita muda tidak akan pernah melakukan kejahatan dengan begitu ahli dan kejioh Dan kurasa dia tidak terlalu cantik Karena seorang wanita cantik tidak akan mau berpakaian seperti seorang wanita tua Luksia Ofeng menarik nafas Orang-orang mengatakan bahwa kemampuanmu dalam menarik kesimpulan adalah seperti dewa Tapi kali ini kesimpulan bunga warbelaka aku keliru-keliru sekali Kalau begitu, perempuan seperti apakah dia perempuan yang bisa menghipnotis laki-laki sampai mati Terutama laki-laki sepertimu dan laki-laki seperti apakah aku bibir Jin Jiuling Membentuk sebuah senyuman yang mengibahkan Kau seorang penggoda Aku hanya berharap bahwa kau tidak terhipnotis olehnya Bila kau melihatnya ada banyak jenis laki-laki penggoda Setidaknya aku bukan jenis yang mau sembarangan mengarahkan pandangannya pada seorang wanita Jin Jiuling tertawa dan membuka peti itu Ia baru mengintip sedikit tapi sudah terkejut Perempuan di dalam peti itu memang terlalu cantik Terlalu cantik seperti sekuntu mawar yang sedang tidur di antara lautan salju Usianya mungkin tidak muda lagi Tapi kecantikannya sudah lebih dari cukup untuk membuat orang melupakan usianya Jin Jiuling menarik nafas Tampaknya tugas Mohin sama sekali tidak buruk Pernyataan itu mendapatkan sering wai dingin dari Lu Xiaofeng Di mana Hua Menlu tiba-tiba ia bertanya Ia sudah pergi mengapa ia tidak menunggu ku Lu Xiaofeng mengerutkan keningnya Karena ia sedang terburu-buru pergi ke gunung Zijin Untuk apa Jin Jiuling menarik nafas Majikan benteng awan putih telah mengatur sebuah duel dengan si mencuik sui pada tanggal satu bulan depan di gunung Zijin Ekspresi wajah Lu Xiaofeng tampak berubah Sudah cukup banyak orang yang tahu tentang hal ini dan tidak sedikit dari sekitar sini yang telah pergi ke gunung Zijin Dari apa yang aku dengar Seseorang telah memasang taruhan yang amat besar untuk pertarungan mereka Kemungkinannya adalah 3 berbanding 2 untuk Yeegu Chang Tanggal berapa hari ini? Tanggal 24 Jika aku pergi sekarang juga Mungkin aku bisa tiba pada waktunya Lu Xiaofeng melompat bangkit Tapi nyonya pertama gongsan ini Tugasku sudah selesai Dari kepala hingga ke ujung kaki Ia adalah milikmu Kau sedang menggodaku Jin Jiuling bertanya sambil tersenyum malu Aku hanya berharap bahwa kau adalah orang yang tahan terhadap godaan Jangan khawatir Aku tetap khawatir Perempuan ini adalah ular berbisa Aku tidak selancang itu Aku takut tergigit Jin Jiuling tertawa Aku khawatir karena ia tidak bisa menggigit Sekarang ular berbisa Terkadang juga tidak bisa menggigit Aku telah memaksanya meminum minuman 7 hari miliknya sendiri dalam dosis yang amat besar Walau nanti terbangun Ia masih tidak bisa bergerak selama Paling sedikit 2 atau 3 hari lagi Jin Jiuling mendengarkan dalam bisu Nama minuman 7 hari itu semar-samar seperti dikenal olehnya Jadi dalam 2 atau 3 hari itu Tidak peduli apapun yang kau lakukan padanya Ia tidak bisa melawan Tapi jika kau benar-benar melakukan sesuatu terhadap dirinya Maka kau akan berada dalam masalah besar Dan begitu juga aku jika kau benar-benar khawatir Mengapa kau tidak tinggal Jin Jiuling menawarkan sambil tersenyum Karena aku lebih mengkhawatirkan Si mencuit Sue Lu Xiaofeng Tampaknya sudah bersiap-siap untuk melompat keluar jendela ketika ia berhenti sebentar Masih ada satu hal yang harus ku minta kau melakukannya Untukku jangan bimbang untuk memintanya Tolong temukan di mana Sue Bing berada Aku tidak tahu bagaimana Carol mendapatkan informasi ini dari orang-orang Tapi kau tahu jangan khawatir Walaupun ia berubah menjadi sebuah boneka Aku tetap akan bisa menemukan Carol untuk membuatnya Bicara Jin Jiuling tidak menolak permintaannya sebelum tiba-tiba ia teringat sesuatu Di luar ada seekor kuda Aku yang membawanya ke sini Orang sudah tahu bahwa Jin Jiuling adalah boleh di zaman sekarang Dan salah seorang ahli penilai kuda terbaik di tempat ini Kuda yang ia bawa ke sini tentulah seekor kuda yang bagus Kau bersedia meminjamkannya Lu Xiaofeng sangat senang Jin Jiuling mengangguk tapi kemudian tersenyum Tapi ada satu hal yang aku khawatirkan apa itu Kuda itu adalah seekor kuda betina Lu Xiaofeng pergi Pergi bersama kendi arak persia itu Suara derap dan ringkik kuda yang terdengar dari bawah segera menjauh Kuda itu benar-benar hebat Jin Jiuling mendorong jendela hingga terbuka dan mengintip keluar Di bawah sana, di halaman, tampak seseorang mengangguk padanya Lu Xiaofeng ada di atas kuda itu Suara derap kaki kuda telah menghilang Barulah kemudian Jin Jiuling menutup jendela Berjalan kembali ke meja Dan menyingkap lengan baju gadis di dalam peti itu Pada lengan yang seputih akar bunga lotis Dan sehalus giyok itu Ada sebuah tanda lahir berwarna ungu gelap Seukuran uang logam Dalam bentuk sebuah awan Jin Jiuling mengamatinya dengan teliti Sebelum sebuah senyuman bangga muncul di wajahnya Dia memang nyonya pertama gongsan ia bergumam Bagaimana ia tahu bahwa nyonya pertama gongsan memiliki tanda lahir seperti itu? Bagi seorang wanita, hanya orang-orang terdekat dengannya yang akan tahu tentang rahasia seperti ini Jin Jiuling menutup peti, mengangkatnya dan bergegas membawanya ke lantai bawah pavilion Di luar pintu depan ada sebuah tandu berwarna hijau Jin Jiuling, sambil membawa peti itu, duduk di dalam tandu Dua orang laki-laki yang akan membawa tandu itu tidak lain dan tidak bukan adalah dua orang pemburu hadiah yang bertubuh paling kuat di kota itu Sebelum ia mengucapkan sepatah katapun, mereka telah mengangkat tandu dan berlari dengan cepat melintasi jalan raya Duduk di dalam tandu, wajah Jin Jiuling terlihat sangat kuas, rencananya telah 90% selesai Tandu itu masuk ke sebuah jalan kecil, dan kemudian 7 atau 8 jalan kecil lagi, sebelum akhirnya tiba di sebuah jalan besar Di mulut jalan itu telah menanti sebuah kereta kuda bercat hitam pekat Masih sambil membawa peti itu, Jin Jiuling turun dari tandu dan masuk ke dalam kereta Kereta itu segera melesat di jalan raya dengan Seng Kusir terus-menerus mencambuk kudanya, mengendalikannya sedemikian rupa Seolah-olah kuda itu adalah perpanjangan tangannya sendiri Ia tidak lain dan tidak bukan adalah pemburu hadiah terkenal di Yang Chang, Lu Sao Hua Tidak seorang pun terlihat di jalan Pada setiap persimpangan, tentu ada 2 orang laki-laki di atas atap rumah di kedua sisi jalan yang memberi syarat tangan yang sama Tidak ada pelancong malam yang mencurigakan, tidak ada orang yang mengikuti kereta Kereta itu kemudian menelusuri 7 atau 8 jalan lagi Sekarang orang-orang di atas atap pun telah pergi Hanya mereka berdua yang tahu kemana tujuan kereta ini Di sudut sebelah barat kota ada sebuah jalan yang tidak segaris dengan jalan-jalan lainnya Jalan itu pendek dan sempit Di jalan itu hanya ada 7 buah bangunan Masing-masing pintunya tampak telah tua dan usang Dari ketujuh bangunan itu 3 di antaranya adalah toko barang-barang antik yang menjual lukisan-lukisan dan kaligrafi kuno Tapi sebagian besar di antaranya adalah palsu 2 toko lainnya menjual kertas dinding atau lukisan Satunya lagi adalah penjual segel cetakan Dan yang terakhir adalah toko payung Seharusnya jalan ini merupakan jalan yang amat sunyi dan sepi Hanya dilalui oleh orang-orang miskin dan tua Tapi kereta itu berhenti di mulut jalan ini Setelah Jin Jiuling turun dari kereta Lu Sao Hua pun segera turun Seorang laki-laki tua yang setengah tuli dan setengah buta membuka pintu ke salah satu toko koyok Jin Jiuling, sambil membawa peti, melesat masuk ke dalamnya Di dalam toko ada beberapa kaligrafi atau lukisan yang lusuh dan belum dibingkai Jin Jiuling menggeser sebuah tiruan lukisan pemandangan dari karya Teng Bohu Dan mengangkat salah satu batu bata di dinding dengan perlahan-lahan Sebuah pintu rahasia segera muncul Di balik pintu itu ada sebuah lorong yang amat sempit Di ujung lorong ada sebuah pintu lagi yang, bila dibuka, membawa dirinya ke sebuah halaman kecil yang terawat dengan baik serta penuh bunga dan pepohonan Halaman itu mungkin tidak besar, tapi setiap bunga dan pohon jelas dipelihara dengan amat peliti dan sempurna oleh ahlinya Di balik pepohonan dan semak-semak yang paling lebat, ada sebuah pavilion kecil yang memiliki lima buah kamar Di sana telah ada dua orang pelayan bermata jernih dan berambut ekor kuda Berdiri di tangga untuk menyambut nyanyonya pertama gongsang Akhirnya terbangun hanya untuk menemukan bahwa ia sedang berada di sebuah kamar wanita yang sangat indah Berbaring di atas sebuah tempat tidur yang lembut dan nyaman Sebuah aroma yang lebih murni dan lebih harum daripada aroma anggrek tercium di ruangan itu Tapi dari mana asalnya? Ia berbaring di sana dengan tenang, tidak bergerak Karena ia memang tidak bisa bergerak Bayang-bayang di jendela tampak sedikit condong, senja belum tiba Terdengar suara kicauan burung di luar sana, tapi suara manusia tidak terdengar sedikitpun Ada orang di sini ia berseru Tidak ada yang menjawab Seruannya itu memang tidak keras, karena ia tidak punya tenaga untuk berteriak Luksya ofeng, kemana kau pergi? Ia mengkertakan giginya dan hampir mencaci maki Suatu hari nanti kau akan mati di tanganku yang bisa ia lakukan Hanyalah berbaring di sana dan menunggu Lalu tiba-tiba, wajahnya berubah menjadi merah padam Ia ingin buang air Tapi tidak peduli betapa kerasnya pun ia berusaha Ia masih tidak bisa bergerak sedikitpun Berteriak lagi pun tetap tidak ada gunanya Akhirnya ia tidak tahan lagi Satu-satunya yang bisa ia lakukan adalah buang air di tempat tidur itu Ini benar-benar urusan yang amat memalukan Tempat tidur itu menjadi basah, tapi ia harus tetap berbaring di sana tanpa bergerak Ia jadi begitu marahnya hingga hampir menangis Luksya ofeng, suatu hari nanti aku akan membuatmu memohon-mohon untuk mampus Tiba-tiba, sesuatu jatuh dari atas dan mendarat di dekatnya Ternyata seekor ular Makhluk yang paling menakutkan baginya adalah ular Wajahnya berubah jadi hijau karena ketakutan Tapi ia tetap tidak bisa bergerak sedikitpun Yang bisa ia lakukan hanyalah menonton ular itu merayap naik ke atas tubuhnya Ia membuka mulutnya untuk menjerit, tetapi karena ketakutan, tidak ada suara yang keluar Ular itu baru saja hendak merayap ke atas wajahnya waktu tiba-tiba sebuah bayangan muncul Seseorang muncul di kepala ranjang dan, dengan cekatan, menangkap pular itu dan melemparkannya keluar jendela Nyonya pertama gongsan akhirnya bisa menarik nafas lega, tapi wajahnya telah penuh dengan keringat dingin Tapi orang ini sedang tersenyum sambil menetapnya Maaf karena telah mengagetkan nyonya pertama, orang ini berkata dengan suara yang hangat Walau ia telah berusia separuh bayar, ia masih amat tampan Siapapun bisa melihat bahwa pakaian yang ia kenakan dibuat oleh penjahit terkenal dari bahan yang terbaik Tapi senyuman di wajahnya lebih menawan bagi seorang wanita daripada pakaian di tubuhnya Nyonya pertama gongsan menatapnya Kau, kau majikan di tempat ini Jin Jiuling mengangguk Bagaimana seekor ular bisa masuk ke rumahmu karena aku sengaja pergi keluar dan menangkapnya Ekspresi wajah nyonya pertama gongsan terlihat berubah Mengapa karena aku harus memastikan apakah kau, nyonya pertama gongsan, benar-benar tidak bisa bergerak Kalian bukan hanya memaksaku minum obat dius, kalian juga telah menotoku Nyonya pertama gongsan menjawab dengan nada pahit Apakah itu tidak cukup aku seorang laki-laki yang amat berhati-hati, Jin Jiuling tersenyum Dan bila urusannya menyangkut dirimu, nyonya pertama, aku harus lebih hati-hati lagi Jadi kau adalah Jin Jiuling nyonya pertama gongsan Akhirnya bisa menebak Tidak disangka kau memerlukan waktu yang begitu lama untuk mengenaliku kemana bangsa lu yang mau mampus itu pergi Nyonya pertama gongsan berkata dengan marah sambil mengkertakan giginya saat menyebut nama itu Ia telah menyelesaikan tugasnya, dari kepala hingga ke ujung kaki Kau, nyonya pertama, adalah milikku Jin Jiuling tersenyum dengan santai Dimana ini? Mengapa kau membawaku ke sini? Tempat ini mungkin kurang bagus, tapi setidaknya jauh lebih baik daripada penjara Jin Jiuling menarik nafas dan meneruskan Aku tahu nyonya pertama tentu tidak pernah di penjara sebelumnya Tempat itu benar-benar seperti kandang babi Dimana-mana ada nyamuk dan kutubusuk Jika kau, nyonya pertama, pergi ke sana, kau akan digegiti hingga menjadi bubur hanya dalam setengah hari Dan jika kau menjerit, maka kau akan segera dipukuli Jika kau cukup beruntung dan bertemu dengan salah satu sipir yang paling kejam Maka kau mungkin juga akan mendapatkan siraman air kencing Wajah nyonya pertama gongsan berubah menjadi hijau lagi Kau tidak ingin aku membawamu ke tempat seperti itu? Kan Jin Jiuling bertanya Nyonya pertama gongsan tiba-tiba tertawa dingin Aku tahu apa yang sebenarnya kau inginkan oh? Kau hanya menginginkan sebuah pengakuan tertulis dari kunyonya pertama gongsan Memang seorang wanita yang cerdas Jin Jiuling tersenyum Kau ingin agar aku mengaku sebagai si bandit penyulam Bahwa aku yang melakukan semua perampokan itu benar Asal kau mau menuliskan pengakuan itu Aku akan menjamin bahwa aku tidak akan menyakitimu Kalau tidak, kalau tidak Apa di sekitar sini ada banyak ular? Jin Jiuling mengancam dengan dingin Kapan saja bila aku mau Aku bisa pergi dan mengambilnya beberapa ratus ekor nyonya Pertama gongsan mengkertakan giginya lagi Bagaimana kau tahu bahwa aku paling takut pada ular Aku selalu tahu banyak hal nyonya Pertama gongsan tiba-tiba tertawa dingin lagi Sebenarnya, aku pun tahu banyak hal apa yang kau ketahui Setidaknya aku tahu siapa sebenarnya bandit penyulam Itu nyonya pertama gongsan menatap langsung ke matanya Waktu bicara dengan menekankan setiap patah kata Siapa kau? Kau lah si bandit penyulam yang sebenarnya Jin Jiuling berdiri Membisu di pinggir tempat tidur Senyumannya yang menawan itu telah menghilang Di wajahnya tidak terlihat emosi sedikit pun Sebenarnya, dari awal, aku telah curiga bahwa kau lah si bandit penyulam Itu nyonya pertama gongsan meneruskan dengan nada mengejek Oh aku juga tahu dari awal kau bermaksud mengkambing hitamkan diriku Seandainya pun aku adalah bandit penyulam yang sebenarnya Mengapa aku memilihmu untuk dikambing hitamkan Karena aku adalah orang yang amat misterius Tidak ada orang yang tahu tentang diriku atau latar belakangku Karena itu, tidak peduli apapun yang kau tuduhkan padaku Orang lain tidak akan sukar mempercayainya Hanya karena itu tentu saja Itu bukan alasan yang utama Lalu ada alasan apalagi alasan yang paling penting adalah Di antara adik-adikku Salah satunya adalah kaki tanganmu Kau ingin mengkambing hitamkan aku Agar aku dihukum mati sebagai penggantimu Tapi kematianku juga akan memberi kesempatan bagi dia Untuk mengambil posisiku sebagai pemimpin Sejak awal, kalian berdua memang berusaha Untuk membunuh dua ekor burung dengan sebutir batu Ekspresi wajah Jin Jiuling tampak berubah sedikit Tapi kembali normal dengan cepat Kau sudah tahu siapa dia-ia bertanya Sampai sekarang, aku masih belum yakin Tapi suatu hari nanti aku akan tahu Sayangnya hari itu mungkin tidak akan pernah datang Jin Jiuling menjawab dengan dingin Kau tahu bahwa setelah semua perampokan itu terjadi Orang-orang tentu akan datang mencarimu Karena kau adalah pemburu hadiah nomor satu di enam pintu Juga karena tidak ada orang yang akan mencurigaimu Reputasiku memang selalu baik Kau pergi menemui Luksia Ofeng Karena kau tahu bahwa hanya dia satu-satunya orang yang bisa menandingiku Dia memang orang yang sangat cerdas Bahkan kau pun harus mengakui hal itu Aku hanya mengakui bahwa ia adalah seekor babi Tapi jika dia adalah seekor babi Bagaimana kau bisa jatuh ke tangannya Jin Jiuling bertanya sambil bergurau Nyonya pertama gongsan menggigit bibirnya Mungkin ia adalah seekor babi yang cukup cerdas Tapi babi tetaplah babi Jin Jiuling tertawa Tepatnya, karena ia seekor babi Maka ia tertipu olahmu sejak awalnya Nyonya pertama gongsan meneruskan Oh kau sengaja memberikan bunga mawar hitam itu padanya Karena kau tahu bahwa ia tentu akan mencari nenek tua kuswe Aku juga tahu bahwa nenek tua kuswe tentu akan mengenali mawar itu Sebagai hasil karya seorang perempuan Jin Jiuling Tersenyum penuh tanda kemenangan Itulah sebabnya dia keliru sejak awal Dia mengira bahwa si bandit penyulam adalah seorang wanita yang menyamar Karena ia yakin bahwa matunya kuswe yang ahli tentu tidak akan pernah keliru Maka kau sengaja menyuruh si Kong Zai Xing untuk mencuri kain itu Dan membawanya ke tempat Jiang Qing Xia Karena kau tahu bahwa Jiang Qing Xia adalah salah seorang adikku Teruskan, sejak saat itu Lu Xiaofeng telah memutuskan bahwa ini semua tentu perbuatan persaudaraan sepatu merah Tidakkah kau lupa bahwa si Kong Zai Xing adalah si raja pencuri? Mengapa ia mau menurut padaku dan berdosa pada Lu Xiaofeng Karena ia adalah si raja pencuri dan kau adalah si raja pemburu hadiah Bahkan raja pencuri pun tidak bisa terhindar dari kekalahan Tentu ia pernah jatuh ke tanganmu sebelumnya Tapi kau melepaskannya Karena kau tahu bahwa orang seperti dia tentu akan berguna suatu hari nanti Jiang Xiaoling menarik nafas Tidak ada yang tahu tentang hal itu Kau cuma menebaknya Kang Yonya pertama gongsan tidak membantah Tapi ia malah meneruskan Tapi kalau cuma karena itu Lu Xiaofeng tetap tidak akan mencurigai ku Benar, kau tahu bahwa setibanya ia di Yang Chang Ia tentu akan pergi menemui si raja ular Jadi menurutmu si raja ular adalah kaki tanganku Tentu saja bukan Ia sama seperti si Kong Zai Xing Ia berhutang budi padamu Itulah sebabnya ia bersedia menuruti perintahmu Kali ini kau keliru Oh ia mau menuruti perintahku Karena ia tidak punya pilihan lain Mengapa para pemburu hadiah dan penegak hukum di Yang Chang Semuanya adalah murid-muridku Atau murid dari murid-muridku Apalagi aku telah menjadi komandan istana kerajaan Aku bisa menyapu habis dia dan seluruh organisasinya Dari permukaan bumi ini Kapan saja aku mau Jin Jiuling menjawab terus terang Kau tahu bahwa aku akan muncul di Taman Barat pada tanggal 15 Juli Maka kau menyuruh raja ular untuk mengarahkan Lu Xiaofeng Kesana juga keberadaanmu mungkin sangat misterius bagi orang lain Tapi aku tahu betul seperti mengenali punggung tanganku Karena ada seseorang di antara saudara-saudaraku yang terus-menerus memberitahumu Aku memalsukan sebuah surat dan menyuruh raja ular untuk mengatur agar Lu Xiaofeng membacanya Jin Jiuling tidak menyangka lagi Karena aku tahu bahwa Lu Xiaofeng adalah orang yang tidak suka berhutang budi pada orang lain Dan ia tentu akan bersikeras masuk ke tempat raja ular Dan sejak saat itulah Lu Xiaofeng benar-benar mulai mencurigaiku Seharusnya kau tidak berusaha membuatnya makan kacang gula itu Hari itu ada sesuatu yang harus kuawasi di Taman Barat Bila aku sedang ada urusan Aku tidak suka orang lain menghalangi jalanku Tapi dia malah memintamu untuk mencarikan sepatu merah Buatnya itulah sebabnya ia benar-benar sangat beruntung tidak mati hari itu Aku juga beruntung, tapi ia masih belum yakin juga Maka kau dan raja ular bergabung dan menculik Suebing orang lain mengatakan bahwa ia adalah seekor harimau betina Bagiku, ia tidak lebih dari seekor kucing kecil Dan kemudian kau sengaja membiarkan Lu Xiaofeng menemukan dua buah kamar di jalan kecil itu Membuatnya mengira bahwa tempat itu adalah tempat persembunyianku Mempersiapkan dua kamar itu memang membutuhkan kerja keras Jin Jiuling berkata terus terang Ah tu, tentu saja, adalah seseorang yang kau tempatkan di sana sejak awal Karena aku tahu bahwa Lu Xiaofeng sendiri tidak akan pernah berhasil menemukan bu Tapi sebelumnya kau sudah tahu tempat pertemuan kami Maka aku membuat kotak kayu yang aneh itu dan menyuruh ah tu membawa Lu Xiaofeng ke sana Tapi mengapa kau pura-pura keracunan Jin Jiuling tersenyum Karena aku tidak ingin pergi ke sana Asal kau tidak pergi dan Lu Xiaofeng pergi Tidak peduli apapun yang terjadi Siapa yang menang atau kalah Semuanya tidak ada hubungannya denganmu Aku orang yang selalu berhati-hati Aku tidak pernah melakukan sesuatu yang tidak aku yakini Jin Jiuling kembali tersenyum Jadi kau benar-benar yakin tentang seluruh urusan ini Aku tahu bahwa kau adalah orang yang luar biasa dan mungkin telah mengetahui semua perbuatanku Aku bahkan tahu bahwa kau telah membunuh ah tu dan menyamar sebagai dirinya Lu Xiaofeng bisa menemukanmu adalah karena kau yang sengaja membiarkan hal itu terjadi Kau tahu nyonya pertama gongsan tampak terkejut Tentu saja, tapi aku tidak terlalu mengkhawatirkan hal itu Karena aku juga tahu bahwa rencanaku akan berhasil Setiap petunjuk, setiap bukti, menunjukkan bahwa kamulah si bandit penyulam Walau kau mengetahui rencanaku, kau masih tidak punya satupun kesaksian untuk membuktikannya Ia tertawa dengan ada penuh kemenangan dan meneruskan Apalagi setelah Xuebing menghilang dan Raja Ular mati, Lu Xiaofeng pasti sudah membencimu hingga ketulang sum-sum Maka tidak peduli apapun yang kau ucapkan, ia tidak akan pernah mempercayai mu atau melepaskan mu Di samping itu, aku adalah seorang pemburu hadiah terkenal dengan reputasi yang bersih Juga sahabatnya, sementara kau adalah seorang monster wanita yang misterius nyonya pertama gongsan Tak bisa berbuat apa-apa kecuali menarik nafas Kau benar, aku tidak punya bukti sedikitpun Walau aku dulu memberitahu semua orang bahwa kau adalah si bandit penyulam Tidak ada yang akan percaya padaku dan walaupun kau mengatakannya sekarang, masih tidak ada orang yang akan Percaya padamu jangan lupa bahwa kau barusan telah mengaku nyonya pertama gongsan membalas dengan dingin Jin Chiuling mendengarkan kepalanya sambil tertawa terbahak-bahak Benar, aku sudah mengaku, tapi memangnya kenapa kau mengira bahwa aku adalah orang satu-satunya yang mendengar apa yang kau ucapkan tadi nyonya pertama gongsan mendengus Sudah ku bilang, aku tidak pernah melakukan apa yang tidak aku yakini kau yakin Kau yakin tidak ada orang yang mengikutimu ke sini dan bahwa aku tidak bisa bergerak Itulah sebabnya kau mengaku aku tidak ingin kau mati tanpa mengetahui alasannya Kau tidak khawatir kalau Lu Xiaofeng masuk dengan tiba-tiba ia mungkin seekor babi Tapi larinya cukup cepat, masih sambil tersenyum Ia merogoh ke dalam bajunya dan mengeluarkan sebuah tabung ukiran dari bambu Aku baru saja menerima ini Datangnya dari nanhai lewat seekor merpati pos Lu Xiaofeng baru saja melewati nanhai dan sekarang sedang dalam perjalanan ke arah lengling Sekali lagi, nyonya pertama gongsan menarik nafas sendiri Tampaknya kau benar-benar telah memikirkan segalanya Terima kasih, tapi kau tidak akan pernah mendapatkan sepatah Katapun pengakuan dari mulutku Aku pun telah memikirkan hal ini Jin Jiuling menjawab dengan santai Pengakuan ini sebenarnya tidak harus dituliskan olehmu Ekspresi wajah nyonya pertama gongsan tampak berubah Aku bisa menyuruh seseorang untuk menuliskan seribu pengakuan seperti ini Kapan saja aku mau, siapapun akan melakukannya Itu karena tidak ada orang yang tahu seperti apa tulisan tanganmu Itulah sebabnya kau bisa membunuhku sekarang juga Karena aku menolak untuk ditahan dan berusaha kabur Maka kau terpaksa membunuhku kali ini Tebakanmu benar Jin Jiuling tertawa Setelah aku mati, seluruh masalah ini akan berakhir Karena tidak ada lagi orang yang akan menentang ceritamu Nyonya pertama gongsan mengkertakan giginya dengan nada pahit Kau bisa lolos begitu saja sejak berusia 19 tahun Aku selalu merasa bahwa penjahat-penjahat itu bisa tertangkap Karena mereka semua adalah babi-babi yang bodoh Sudah lama aku ingin melakukan kejahatan yang benar-benar sempurna Dan sekarang keinginanmu menjadi kenyataan masih ada satu hal terakhir yang harus dilakukan Aku masih belum mati Tadinya aku berencana untuk membiarkanmu hidup beberapa hari lagi Kau benar-benar seorang wanita cantik yang langka Jin Jiuling menarik nafas Sayangnya aku baru saja menyadari bahwa sebaiknya aku membunuhmu sesegera mungkin Nyonya pertama gongsan menatap langsung ke matanya dan tiba-tiba tertawa terbahak-bahak Kau merasa bahwa kematian adalah suatu urusan yang sangat lucu Kematian bukanlah urusan yang lucu, tapi kaulah yang lucu Oh jika kau berpaling, kau akan tahu betapa lucunya dirimu Jin Jiuling pun berpaling Dan seluruh tubuhnya tiba-tiba seperti membeku Karena saat ia menoleh ke belakang, ia melihat Luksyao Feng Luksyao Feng sedang tersenyum padanya Aku Luksyao Feng, si Phoenix kecil, bukan si babi kecil